Halo, selamat datang di Terjemah Inyuk Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 11, halaman 99-100 Kita masuk pada bab 8 Explain this Menjelaskan, ya menjelaskan hal ini Kita lihat kompetensi dasarnya Dari sini kita bisa mengetahui bahwa yang akan kita pelajari adalah teks yang berbentuk explanation Teks yang menjelaskan sesuatu Nah itu dia Juga kalian perhatikan di sini Kebahasannya adalah passive voice Nah itu yang akan kalian pelajari di sini Bagaimana menggunakan fungsi sosial dari fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasan dari teks eksplanasi Nah kita masuk kepada bab Praaktifitasnya Bacalah teks yang diberikan di bawah ini Nah ini dia teksnya Kita lihat, kita baca dulu ya Kita terjemahkan Gempa bumi Gempa bumi Ya telah menjadi Bencana alam yang paling mematikan Bencana alam yang paling mematikan diantara bencana alam yang lain Ya menyerang tanpa peringatan Ya menyerang tanpa peringatan sebelumnya Meninggalkan malapetaka Meninggalkan malapetaka Meninggalkan malapetaka Waktu dia datang Dengan kehilangan umat manusia Atau kematian manusia Yang sangat luar biasa Sangat parah Ya Begitu juga Kerugian ekonomi Ya Jadi Tidak hanya manusia saja yang meninggal Yang hilang Tetapi juga ekonomi Ekonomi manusia kita Manusianya Secara teknis Sebuah gempa bumi Juga dikenal sebagai tremor Quake dan temblor Nah Tremor Quake dan temblor Ini sama artinya dengan gempa bumi ini Earthquake Ya Cuman beda penempatannya saja lagi Bagi kalian yang mempelajari tentang gempa bumi Nanti Melanjutkan ke bagian tentang gempa bumi ini Nanti akan tahu Apa beda tremor Quake dan temblor Nah Sebuah gempa bumi Adalah satu jenis Getaran Yang Melalui Gerak bumi Ya Getaran ini Ya Getaran ini Menyebabkan Ya Okurs Terjadi Ya Terjadi Sebagai hasil Dari Pergerakan Batuan bumi Yang Keras Di Gerak bumi Jadi Bebatuan bumi itu Bergerak Tiba-tiba Dan Sangat kuat Pergerakan Yang Sangat kuat ini Memicu Ya Pelepasan Energi yang sangat cepat Ya cepat Rapid Energi Release Melepaskan Energi Dengan cepat Yang Menciptakan Gelombang seismik Gelombang Yang Melewati Bumi Ya Gelombang bumi ini Jadi bergetar Bumi itu Gempa bumi Gempa bumi Biasanya Cepat Ya Sebentar Ya Sebentar Tetapi Bisa Berulang Berseiring Dalam periode Waktu yang Tertentu Jadi Ini menurut Earth Science Tahun 2001 Jadi Tidak berhenti Begitu saja Tapi Dia akan Berulang Berulang Seperti itu Gempa bumi Diklasifikasikan Sebagai yang Besar Dan yang Kecil Jadi ada dua Klasifikasinya Jenisnya Gempa bumi Besar Biasanya Dimulai Dengan Tremor Yang Sedikit Gerakan Yang Sedikit Tetapi Secara Cepat Membentuk Membentuk Kejutan Yang Keras Getaran Itu Dari Getaran Dari Gempa Bumi Yang Besar Ya Terjadi Selama Beberapa Hari Jadi setelah Gempa Bumi Yang Besar Itu Masih Ada Gempa 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 Berikutnya Yang Dikenal Dengan Gempa Susulan Gempa Susulan Gempa Bumi Yang Kecil Biasa Biasanya Bergetarnya Sedikit Tidak Banyak Dan Tidak Menyebabkan Kerusakan Yang Banyak Gempa Bumi Yang Besar Dikenal Merubuhkan Bangunan Bangunan Ya Bisa Menghancurkan Bangunan Dan Menyebabkan Kematian Dan Kerusakan Atau Luka-luka Ini Menurut Richter Tahun 1935 Berdasarkan Beberapa Statistik Artinya Dari Penelitian Orang Di Diperiksanya Gempa Tentang Gempa Bumi Ini Dan Didapatkan Data Bahwa Ada Perkiraan Ada Sekitar 500 Ribu Gempa Bumi Tiap Tahun Tetapi Hanya Sekitar 100 Ribuan Saja Yang Bisa Dirasakan Dan Sekitar Seratusan Lebih Bisa Yang Menyebabkan Terusakan Tiap Tahun Nah Gempa Bumi Ditakuti Oleh Semua Orang Semua Orang Takut Karena Terusakannya Bisa Sangat Banyak Dan Tidak Ada Peringatan Terlebih Dahulu Tiba-tiba Saja Nah Lanjut Diskusi Nomor Satu Apakah Kamu Pernah Menjadi Saksi Dari Sebuah Gempa Bumi Nah Kalau Kalian Pernah Sebutkan Ya Atau Tidak Ya Kemudian Apa Efek Yang Terjadi Terhadap Diri Kamu Ya Mungkin Bisa Kamu Kaget Atau Apa Ya Atau Mungkin Kalau Gempa Buminya Sangat Luar Biasa Besar Bisa Jadi Rumah Runtuh Atau Ya Kerusakan Bangunan Nomor Dua Kenapa Gempa Bumi Dimasukkan Sebagai Bencana Alam Yang Paling Mematikan Nah Karena Dia Itu Tidak Ada Peringatan Yang Terlebih Dahulu Tidak Ada Aba-abanya Dan Kerusakan Yang Ditimbulkannya Sangat Luar Biasa Ya Bayangkan Kalian Di Dalam Rumah Dalam Rumah Tembok Ya Ada Gempa Bumi Nah Rumahnya Runtuh Kalian Di Dalam Bagaimana Kejadiannya Ya Kalian Kan terhimpit Dan Mungkin Bisa Meninggal Dunia Itu Menyebabkan Bencana Alam Yang Sepaling Mematikan Nomor Tiga Apakah Kamu Memperhatikan Sesuatu Yang Spesifik Yang Khusus Ya Tentang Cara Teks Ini Ditulis Nah Iyalah Kalian Memperhatikan Bahwa Teks Ini Ditulis Menjelaskan Sesuatu Disini Yang Dijelaskannya Adalah Tentang Gempa Bumi Nah Nomor Empat Apakah Jenis Teks Ini Teks Ini Jenisnya Tentu Explanation Teks Nah Itulah Untuk Kali Ini Videonya Jangan Lupa Subscribe Dan Like Videonya Ya Bagi Kalian Yang Belum Subscribe Subscribe Dulu Mudah Bermanfaat Sampai Jumpa